Puluhan warga Kecamatan Sore yang pemisah ditangkap petugas APOPP Kabupaten Bandung lantaran kedapatan membuang sampah sembarangan. Karena tindakan tersebut, warga harus menjalani sidang tindak pidana ringan karena melanggar peraturan daerah. Dengan tindakan atau sanksi diharapkan ada efek jera bagi masyarakat. Bertempat di halaman kantor Satuan Polisi Pembang Praja Kabupaten Bandung, puluhan warga Desa Sadu Kecamatan Sore yang Kabupaten Bandung menjalani sidang tindak pidana keringan. Sedikitnya 23 warga tertangkap tangan petugas APOPP sedang membuang sampah sembarangan atau bukan pada tempatnya di Jalan Baru, Desa Sadu, Sore yang Rabu Malam. Petugas terpaksa mengamankan warga yang membuang sampah sembarangan karena telah melanggar salah satu peraturan daerah. Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera terhadap warga agar tidak kembali melakukan hal serupa. Salah satu warga kampung panjirapan Sore yang Desi mengakui kesalahannya membuang sampah di bahu jalan baru Sadu Sore yang. Desi juga mengaku kapok dan tidak akan melakukan kembali perbuatannya. Rumahnya di mana, Bu? Di mana, di mana? Di sana, di panjirapan. Buang sampahnya di mana? Di sana juga? Di bandai. Di bandai. Di apa itu? Itu di sungai atau di apa, Bu? Ya, di pinggir-pinggir jalan. Kapok, lah, Bu. Udah, kapok anggap, Pak. Sementara itu, menurut Sekretari Satpol PP Kabupaten Bandung, Agus Maulana, pihaknya akan terus berpatroli dan menindak tegas pelanggar setelah banyak laporan tentang tumbukan sampah di beberapa titik yang bukan tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Kita menunggu putusan karena sedang masih berlangsung, sebanyak 23 orang menjalani proses lidah-lendah. Itu ke-23 itu tertangkap tangan atau gimana? Tertangkap tangan, semuanya tertangkap tangan. Di mana yang ada itu, Pak? Di Jalan Baru, Sadu, Soreang. Ada yang ke sungai juga, Bu? Ya, itu kan muaranya anak sungai Citarum, semuanya bermuarnya ke Citarum. Jadi kita dari dulu ke hilir, kita coba mengurangi, mereduksi ada pembuangan-pembuangan bukan pada tempat. Sampah? Sama. Itu kalau untuk peraturan daerah, ancamannya kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal 50 juta rupiah. Warga yang ditangkap mengakui perbuatan mereka membuang sampah sembarangan. Para pelanggar pun harus membayar denda sebesar 25 ribu rupiah saat disidang tipiring dan berjanji tidak melakukan kembali hal serupa. Jika kembali kedapatan membuang sampah sembarangan, petugas akan memberikan hukuman serta denda yang lebih berat. Rezitya Prasaja, Bandung TV